Hi everyone, my name is Jeroen Carson but you just have to call me J. Simple and today we're gonna talk about low back pain welcome to Jeroen Sidhu channel alright, so yes kita akan ngomongin soal back pain siapanya disini yang sudah pernah kena back pain karena back pain ini sering banget dialami oleh banyak orang bukan hanya yang suka olahraga bukan hanya atlet, tapi juga orang-orang like literally manusia di bumi ini banyak banget yang kena back pain karena back pain ini bisa ditimbulkan bukan karena olahraga, tapi bisa juga karena gerakan atau aktivitas kita sehari-hari dan biasanya kalau sudah kena satu kali itu akan mudah atau akan rentan untuk kambuh kambuh, kambuh, kambuh lagi so, cara mengatasi gimana gue akan kasih beberapa tips di video ini jadi kalian nanti tinggal tonton aja dan semoga bisa bermanfaat bisa menjadi sebuah apa ya, solusi atau jawaban dari kalian yang suka mengalami low back pain ya, atau back pain lah sakit punggung atas atau bawah apapun itu ya dan back pain itu penyebabnya apa sih kalau kita ngomongin ya tadi kan gedugung, gue sempet ngomong bisa dari olahraga bisa juga dari lock aktifitas sehari-hari dan back pain ini bukan penyakit orang tua guys ya, anak-anak muda pun juga banyak yang kena termasuk saya yang sedang berbicara ini saya sudah pernah kena low back pain jadi ceritanya waktu itu back pain lagi low back pain jadi ceritanya waktu itu lagi main bola nih main bola gue kurang pemanasan kalau gue tipe orang kalau udah kena lapangan bola lapangan basket lapangan badminton itu gue udah olahraganya udah gila-gilaan udah mau capek mau gue hajar terus jadi gue force-nya gue force-nya dan gerakannya bener-bener agresif akhirnya udah kelelahan sebetulnya ototnya cuma gue paksa terus dan akhirnya kena deh bagian pinggang belakang gue dan itu rasanya sakit ya mbak Nyos apalagi besoknya ya bangun-bangun tidur itu waktu otot masih kaku-takunya luar biasa mau tegak aja susah sakit banget gitu jadi gue pun udah pernah kena dan itu pun juga sering kambuh ya jadi solusi gimana? nah ini gue mau share ke kalian ya apa yang biasa gue lakukan kalau udah kena dan juga sehari-hari gimana oke so oh iya tapi sebelumnya gue juga mau kasih tau kalau hal-hal lain selain olahraga tadi selain melakukan aktivitas hari-hari buat orang-orang yang berbadan besar yang gemuk itu juga rentan ya tulang punggung belakangnya terus juga orang-orang yang punya ya skoliosis terus juga osteoporosis itu juga dan kivosis itu juga agak-agak rentan itu juga berbahaya juga untuk ibu hamil itu juga rentan di belakang bagian tulang punggungnya jadi bener-bener hati-hati ketika melakukan aktivitas hari-hari atau melakukan gerakan-gerakan yang mengangkat beban berat ataupun melakukan gerakan yang tiba-tiba kayak gitu jadi emang paling penting adalah kondisi di mana otot kita barang kita itu fleksibel nah makanya itu ini dia solusinya ya tips buat orang yang udah kena back pain dan cara mengatasinya gimana Jay? yang pertama adalah sering-seringlah stretching dan ini yang paling mujarak gitu jadi ketika kalian kena ataupun kalian mau maintain biar kalian ya keambu tapi jangan sering-sering keambu lah ya itu stretching do it everyday jadi ketika intinya adalah kalau back pain itu kita harus punya otot punya ligamen punya persendian itu yang tidak kaku yang luas jadi itu akan buat kita lebih aman lebih secure juga begitu ya jadi kalau yang belum kena sampai saat ini bersyukur dan kalian melakukan aktivitas apapun ketika bangun tidur ketika mau olahraga stretching stretching dan stretching dan kalau yang sudah kena sama stretching stretching dan stretching jadi jangan melakukan suatu aktivitas ketika bangun kita kaku oke so stretchingnya itu gimana Kak Jay? alright so stretchingnya yang biasa gue lakukan adalah ini dia yang lebih baik yang lebih baik ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati dan juga gerakan-gerakan yang lainnya, kalian bisa search sendiri, pokoknya itu gue udah kasih umpan ya, kira-kira seperti itu, nanti tinggal di eksplor lagi dan biasanya pun juga gue melakukan gerakan ini setiap sebelum tidur, ya, for your information gerakan-gerakan stretching seperti itu sebelum tidur itu membuat, apa ya berasa kayak lebih fresh badan kita pada daerah lebih lancar, lebih lebih enak aja badannya, jadi punya kualitas tidur yang lebih baik, gitu, kalau kalian gak percaya silahkan coba praktekkan sendiri kalian stretching sebelum tidur itu enak banget itu yang pertama, ya, selain stretching tips lainnya apa, yang kedua adalah ya, olahraga, kalau kalian udah merasa lemah di bagian back atau low back kalian, ya olahraga, perkuatlah otot bagian itu tapi hati-hati, ya hati-hati misalnya kayak deadlift kayak gitu-gitu, itu pelan-pelan terus apa namanya, itu bisa dilatih dan perkuatlah otot bagian yang kalian masih lemah laksananya gimana, gue gak bahas disini itu pokoknya membangun fleksibilitas dan juga kekuatan dari otot-otot kita yang ketiga, memperbaiki posisi tidur jadi posisi tidur tuh jangan kayak menengkuk, kayak begitu-begitu, jadi posisi tidur yang bener aja yang lurus ya kan, terus kalau misalnya kalian perlu ganjelan di kaki ya bisa ganjel di kaki, jadi kaki agak naik begini atau misalnya mau dipinggang bagian sini juga bisa cuma itu agak pegel sih kalau kelamaan ya biasanya tuh di kaki dikasih bantaran sedikit seperti itu, tapi pokoknya pasti jangan tiduran yang menengkuk, yang membuat pulang kita tuh kayak bengkok-bengkok, kayak gitu ya yang ketiga, yang keempat adalah ketika kita duduk ya biasanya ini juga, kalau kayak gue kalau duduk kelamaan itu suka sakit di pinggangnya makanya, kalau tips yang keempat adalah ketika kalian duduk, kasih lah bantaran di pinggang bawah kalian ya, kalian kasih bantaran yang buat kalian nyaman jadi ketika duduk, di bagian sini tuh ada yang menahan kayak begitu ya, baik kalian yang sudah kena ataupun yang belum kena, amanilah bagian sini jadi jangan begini terus atau begini terus itu akan pegel banget ya itu yang keempat, dan yang kelima adalah ketika angkat sesuatu, hati-hati contohnya misalnya angkat galon jangan tiba-tiba bongkok jangan tiba-tiba bongkok, lo ambil bahaya, kalau emang gak kuat kalau yang kuat yaudah, seharusnya pelan-pelan duduk di bawah angkat, baru harusnya begitu kalau emang udah kuat, biasa yaudah tapi itu hati-hati aja itu juga salah satu contohnya jangan juga angkat beban-beban berat yang lainnya pokoknya jangan begitu pokoknya jangan asal ambil bahaya dan yang keenam yang punya badan yang gemuk ya sok mongkok, diet dikurusin, dikurusin, dikurusin dikurusin aja dikit karena untuk orang-orang yang berbadan berat ya berarti otomatis kerja tulang menopang tubuh kita itu lebih berat juga atau gitu makanya kalau bisa sih ya coba lah diet lah diet itu menyenangkan badan ya yang ke tujuh adalah postur tubuh kita juga dijaga ketika kita berdiri tegaklah seperti ini jangan bongkok ya kalau bongkok, otomatis tulang di bagian sini akan berubah bentuk semua dan itu kalau udah menjadi kebiasaan ya nanti bisa jadi gitu ya ya pokoknya usahakan badan yang tegap dan selain itu kan juga kalau kita punya badan yang tegap kan banyak banget manfaatnya kita bisa terlihat makin percaya diri orang juga melihat kita juga lebih menarik kayak begitu ya kalau kita terbiasa bongkok-bongkok dari dulu dari kecil lama-lama nanti makin tua makin bongkok percaya lah makanya pernah lihat kan orang-orang yang ketika sudah kakek nenek bongkok banget nah itu dia salah satunya penyebabnya oke tips yang lain segitu dulu yang lain apa ya bingung saya cuma kalau kalian mungkin yang lain-lain bisa kalau ada ide lain juga boleh komen di bawah ini di share-share buat kita semua bisa baca-baca dan bisa makin baik info yang kita tahu tapi gue juga mau ngasih tahu kalau misalnya dengan cara stretching kan kita utamanya stretching ya di video kali ini dan emang buat gue pribadi pun stretching itu nomor satu kalau emang dengan cara stretching sakitnya masih tidak sembuh-sembuh better you have to go to the doctor better you check lah ya daripada kenapa-napa gitu karena emang back pain itu gak bisa dianggap remeh itu bisa menjadi suatu yang berbahaya bisa juga jadi fatal ya tapi kalau misal masih awal-awal masih ringan-ringan masih bisa diatasin dengan banyak stretching tapi kalau ada berat susah jadi nanti mungkin bisa solusinya bisa dikasih obat kah atau bisa juga disuruh aku puntur kah atau bahkan ya bisa juga disuruh operasi sama doktornya jadi ya kita gak tahu karena level cederanya itu berbeda-beda setiap orang ya ini ya video kali ini semoga kalian suka dan bisa menambah wawasan kalian dan juga bisa menjadi solusi buat yang kalian yang bertanya-tanya nih gimana cara menghilangkan rasa sakit punggung dan low back pain dan sebagainya coba ini dulu kalau emang gak bisa cek di doktor jangan lupa guys twitter eh twitter gak usah twitter tiktok dan instagram aja di subscribe channel ini dan juga subscribe video ini thank you so much for watching always be careful because you are best I'll see you next video bye bye